Intro Salam Indonesia Selamat malam pemirsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi perdana di awal tahun 2014 Serangkaian berita telah kami siapkan Di antaranya proses identifikasi 6 jenazah terduga teroris diperkirakan rampung 1 hingga 2 pekan ke depan Dan perayaan pergantian tahun di Jakarta menyisakan sampah Saya WN Agus Marjaya berikut berita selengkapnya Jelang pergantian tahun Densus 88 anti-teror Mabes Polri Menggerebek sebuah rumah yang ditempati terduga teroris di wilayah Ciputa, Tanggrang Selatan Dalam penggerebekan itu 6 terduga teroris ditembak mati karena melakukan perlawanan Hingga Rabu siang kediaman terduga teroris masih dijaga sejumlah aparat kepolisian Rumah yang dikontraki para terduga teroris di wilayah Ciputa, Tanggrang Selatan, Banten Pada Rabu siang masih menjadi perhatian warga sekitar Bahkan sejumlah polisi masih terlihat berjaga-jaga di lokasi penggerebekan Garis polisi juga masih melintang di rumah tersebut Rabu pagi lokasi penggerebekan ini sudah dilakukan olah TKP oleh tim Puslapfor dan Inavis Polri Pada Rabu pagi lokasi penggerebekan sudah dilakukan olah TKP oleh tim Puslapfor dan Inavis Polri Olah TKP dilakukan untuk mengembangkan penyelidikan Menurut adik kipar dari pemilik rumah tidak ada tanda-tanda mencurigakan saat terduga teroris itu tinggal Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar Membenarkan terjadi penggerebekan di wilayah Ciputat Dalam penggerebekan ini, enam terduga teroris tewas karena melakukan perlawanan saat digrebek Perlawanan yang dilakukan para terduga teroris tersebut berlangsung sengit Karena memakan waktu hampir 8 jam Menurut Boy, lokasi kontrakan itu didapat dari informasi tersangka teroris Yang telah ditangkap sebelumnya di Banyumas, Jawa Timur Yaitu Anton alias Septi Penangkapan atas nama Ambang Jadi Ambang alias Septi Di depan wangnya Di Banyumas Di Kemeranjen Banyumas Berarah Terukur Jadi Keperlibatan Anton Terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi Jadi hasil mengembangkan para pesantara yang tertangkap Yang sudah kita sampaikan dulu kepada Keperlibatan Di bulan ini Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Enam jenazah terduga teroris yang tewas saat penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Ciputat, Tanggrang, Selatan, Banten Saat ini masih berada di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur Untuk dilakukan otopsi dan identifikasi Untuk proses identifikasi diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan Enam kantong jenazah terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di kampung sawah Ciputat, Kota, Tanggrang, Selatan, Banten Rabu pagi sekitar pukul 8 lebih 15 menit Tiba di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur Kenam kantong jenazah dibawa menggunakan 3 ambulans Dari lokasi penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Kihajar, Dewan Toro, Ciputat, Rabu Dinihari Kenam jenazah langsung dilakukan otopsi dan proses identifikasi di ruang forensik rumah sakit Hingga Rabu siang proses identifikasi baru merampungkan pada sidik jari milik ke 6 jenazah tersebut Usai proses sidik jari tersebut tim DVI akan melanjutkan dengan proses ondotologi atau pemeriksa rangka gigi Kemudian melanjutkan dengan proses DNA pembanding dari keluarga Proses identifikasi secara keseluruhan terhadap ke 6 jenazah tersebut baru bisa rampung sekitar 1 hingga 2 minggu ke depan Semuanya ada di... Pas sekarang sudah sampai proses mana aja Pak? Sekarang Pak? Baru-baru tim inafisnya Lalu? Kira-kira rampung sampai kapan Pak? Rampungnya Pak? Jangan-jangan di besok Mungkin besok Besok sudah bisa diketahui ya Pak? Oh belum tahu Sampai kan kita belum punya pembanding? Tampang paling lambat Pak Pak himbawan buat keluarga Pak? Keluarga pada datang Pak? Kita tunggu semuanya Kori menghimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya Untuk dapat segera menghubungi rumah sakit Kori Kramatjati, Jakarta Timur Untuk mengetahui apakah benar anggota keluarganya yang hilang merupakan terduga teroris yang telah ditembak mati ini Dari Jakarta, Rizki Nur Muhammad melaporkan Usai menembak mati 6 orang terduga teroris di kampung sawah Tangerang Selatan dini hari tadi Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di kediaman terduga teroris tersebut Dalam olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti Di antaranya buku-buku jihad, bubuk black powder bahan pembuat bom Dan daftar sejumlah nama wihara yang berada di Jakarta sebagai target bom berikutnya Tidak hanya vihara Ekayana keboncuruk Jakarta Barat Dan kedutaan besar Myanmar yang menjadi target pemboman para teroris beberapa waktu lalu Ternyata ada sekitar lima puluhan vihara lainnya yang berada di Jakarta menjadi target pemboman aksi terorisme Kelompok ini yang diduga akan diledakkan pada perayaan Imlek Januari nanti Hal itu diketahui saat tim Densus melakukan olah TKP di rumah kontrakan di kampung sawah Tangerang Selatan Usai kontak senjata yang berlangsung sekitar 8 jam dan berakhir tewasnya 6 orang para terduga teroris tersebut Kepala Biro Penderangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Paul Rafi Amar mengatakan Daftar vihara yang menjadi target pemboman itu ditemukan di tempat kejadian perkara TKP beserta beberapa barang bukti lainnya Daftar itu pun telah di print out atau dicetak sebagai target pemboman berikutnya Namun Densus setelah berhasil menggagalkan aksinya sebelum dimulai dengan menembak para teroris tersebut dini hari tadi Yang menewaskan ke enam teroris itu Menelusulah penyisiran dari ruangan-ruangan itu ada juga daftar Daftar dari vihara-vihara yang akan dijadikan tangan Jadi untuk print out itu di print out mereka Itu ada sejumlah vihara-vihara yang juga ada di kota Jakarta dan sekelarnya Yang sepertinya mereka pilih Prokasi-prokasi mana yang akan dijadikan tersebut mereka Kemudian ada tulisan tangan dalam bentuk cara-cara menakai Kalau kita lihat perangkaian elektronik dalam konteks pembuatan pembunuhan kita Dari Jakarta, Hendry Fajar Yadi melaporkan Perayaan pergantian tahun di Jakarta menyisakan sampah Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi